Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Pandawa Farm Channel yang memberikan informasi tentang seputar pertanian dan peternakan Oke kawan-kawan Pandawa Farm Kali ini saya mereview Di lahan tanaman jagung Nah ini jagungnya sekitar 37 hari setelah tanam kawan-kawan Nah ini saya jelaskan untuk obat erbisida rumput Nah jadi kemarin rumputnya juga lumayan banyak kawan-kawan Nah ini sudah habis disepray Kemarin sekitar 9 harian Nah ini sudah penampakannya Bisa dilihat ya Rumputnya sudah warna kuning Berarti ini sudah mau mati ini Ini sekitar 9 hari penyeprayan Penyemprotan Bisa bersih Rumputnya Rumput tuton Rumput daun-daun Bulat Ini juga sudah kuning Nah ini Ini sudah warna kuning Nah ini sudah mati ini Sudah kering ya Bisa dibuktikan Nah ini bersih Jadi prosesnya obat ini Agak lama kawan-kawan Kalau misalkan 2 hari 3 hari itu Mungkin agak-agak Semu kuning warnanya Rumputnya Jadi belum kelihatan mati Tapi kalau sudah 1 minggu 1 minggu lebih Itu nanti kelihatan Nah ini mati Dan saya pakai obat ini Kawan-kawan Nah ini Ini yang saya pakai Neokron 80 OL Nah ini Ini herbicida selektif Puna tumbuh Berbentuk larutan dalam minyak Berwarna putih Untuk mengendalikan gulma umum Pada tanaman jagung Jadi pada tanaman jagung Khususnya ini Untuk mengendalikan rumput-rumput Itu Ini sangat Saya praktekkan Benar-benar Bagus kawan-kawan Rumput-rumputnya Banyak yang mati Walaupun daun-daun Bula Daun lebar itu Juga mati Untuk segala rumput ini Nah ini Ini pemakaiannya Satu tutup setengah Satu sampai satu tutup setengah Takarannya Harus dikocok dulu Terus Pertengkinya itu Satu sampai Satu tutup setengah Jadi ini Ada tutupnya lah ini Seperti ini kawan-kawan Kalau yang ukuran saya ini Untuk Sekitar kurang lebih 8 tengki Ini 500 mili Ini Saya belinya kemarin Harga Sekitar 170an Bagi yang Mungkin Berminat Obat neukron Obat herbicida Rumput selektif Bisa Beli Juga di Toko shopee saya Nanti Saya kasih keterangan Di deskripsi Alamat Toko shopee saya Nah ini Yang merek Sebangsa Gramason ya Hitam yang Langsung mati Ternyata itu Rumput-rumputnya itu Banyak yang tumbuh Dan Setelah Yang saya praktekan itu Hematnya Efisiennya Itu Sekali Sebelum Kita tanam Jagung itu Kita semprot rumput Terus nanti Setelah Sekitar Satu bulanan 30 harian Kita pakai ini aja Hemat dan Lebih efisien Dari yang Biasanya Saya praktekan itu Nah ini Soalnya Pada saat Satu bulan Itu Rumputnya Sudah tebal Sekali Dan Alangkah Baiknya Kita Sebelum tanam Kita semprot rumput Terus Jagung usia 30 hari Atau satu bulan Baru kita Semprot pakai Obat neukron ini Ya ini Sebangsa Kayak pes ya Kalau Kayak pes kan Biasanya ada Dua botol Kalau ini Satu Botol ini aja Sudah cukup Nah ini bisa Dilihat Penampakannya Rumputnya Sudah Mengering Warnanya kuning Ini kan Sudah mati Nah ini Sekitar 37 Harian Karena kemarin Sering hujan Tiap hari Kemarin Yang Sebelah sini Pertumbuhannya Melambat Ini melambat Yang Sebelah sana itu Tumbuhannya Sangat bagus Lebih tinggi Yang tempatnya Yang agak kering Nah ini sudah Rumputnya Mati Semua Kawan-kawan Kalau Suka tuton Tuton Kalau namanya Disini Suka tuton Seperti ini Ini mudah Sekali Ini Ini mati Sudah Kuning Mengering Mengering Nah ini penampakannya Ini pakai Benih NK Perkasa Benih Hibrida NK Perkasa Dan Kalau Kawan-kawan butuh Benihnya juga Saya ada di toko Shopee saya juga Jual NK 212 Juga ada Bisa dilihat-lihat Nanti produk Yang di toko Shopee saya Nah mungkin Membantu Kawan-kawan lah Daripada Kesulitan mencari Kan Saya promosikan Toko Shopee saya juga Ini mati Ini bukannya Nah ini Yang Bagus Perkumpulannya Nah ini Yang tempatnya Lebih tinggi Atau Agak kering Ini Sudah tinggi-tinggi Ini Lebih sekali Dan untuk Ulatnya ini Alhamdulillah Jarang ya Kawan-kawan Biasanya kan Penyakit Inseknya itu Ulat itu Yang banyak Penampakannya Sekitar 37 hari Telah tanam Bagus ya Ini sudah Pemumpukan 2 kali Kawan-kawan Sekitar 10 hari Setelah tanam Sama 30 hari Setelah tanam 2 kali Nah Rencana Untuk besok Kalau sudah Mau Berbuah Itu nanti Pemumpukan Yang terakhir Yang ketiga kali Nah ini Bisa dilihat Ini rumputnya Tebal sekali Kawan-kawan Ini yang masih hijau Ini Kemungkinan Tidak kena Semprot ini Masih agak hijau Kalau yang sudah Semprot loh Seperti ini ya Sudah mati Ini Bersih Ini rumputnya Sudah tinggi-tinggi Nah ini sudah Warna kuning Sudah mati Sudah warna kuning Menambahkan Terima kasih Ya mungkin itu Kawan-kawan Yang bisa Saya sampaikan Semoga Video kali ini Bermanfaat Dan barokah Bagi kita semua Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih